Intro Konferensi Studi Regional Komda 8 PMKRI melaksanakan seminar nasional tahunan dengan tema Krisis ekologi semakin dekat siapkah Anda? Yang berlangsung pada Rabu 23 Juni 2021 di Aula DPRD Kota Palangkaraya Konferensi Studi Regional yang digelar oleh PMKRI adalah sebuah kegiatan positif karena muaranya adalah memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang bagaimana membangun daerah Seminar nasional ini menghadirkan para narasumber yang kompeten dalam bidangnya terkait dengan tema Salah satu diantaranya ialah Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Alu Dohong yang diwakili oleh Kepala BPDAS HL Kahayan, Suprianto Sukmo Sejati serta anggota DPR RI Fraksi Nasdem Dapil Kalimantan Tengah, Ari Egani Ben Bahat Turut hadir tamu undangan dalam seminar tersebut yakni Ketua Presidium PP PMKRI Santus Thomas Aquinas beserta PPO PMKRI Cabang Kota Palangkaraya, Banjarmasin, Kota Jajakan, Pangkalan Bun, dan Himpunan Mahasiswa serta BEM Sekota Palangkaraya Kegiatan KSRI ini mengambil tema, krisis ekologi semakin dekat, siapkah Anda? Disebabkan karena isu ekologi menjadi isu yang penting sejalan dengan minimnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi isu tersebut PMKRI Perode ini juga melihat ekologi menjadi salah satu isu yang itu tadi bahwa belum teratasi di asa apa Nah meskipun isu ini adalah isu yang klasik ya, dari dulu ada, tetapi kan kalau kita lihat akhir-akhir ini ini menjadi ancaman yang sangat dekat dengan masyarakat, jadi dari berbagai problem yang dekat dengan masyarakat menurut kami ekologi yang harus menjadi kualitas, karena itulah, karena ini menjadi masa depan generasi kita, masa depan Indonesia Ketusan kita, Kalimantan dalam milik kita bersama, masa depan Kalimantan ada di tangan kita, termasuk Masyarakatulik maka Masyarakatulik tidak bisa hanya berpahak ke tangan, mesti turun langsung, mesti terlibat langsung terhadap setiap kesalahan di Kalimantan Dan itulah maka Masyarakatulik mampu berbesarkan, mampu berbesarkan Di tempat yang sama, Ketua Presidium PMKRI Cabang Kota Palangkaraya mengatakan tema yang diambil pada seminar nasional ini merupakan kesepakatan bersama dari PMKRI Regional 8 yang sudah menyatukan persepsi untuk mengangkat dan mengutamakan tema ekologi pada KSR kali ini Memang seperti yang disampaikan oleh Ketua PP, memang kenapa tema besar yang kami angkat berdasarkan juga keresahan yang sama dari masing-masing cabang yang ada di region Karena berdasarkan hasil juga koordinasi, memang ada beberapa tema yang memang mau diangkat Tetapi memang satu ketua-ketua kesepakaman dan kesepakatan juga memang ekologi sangat penting Mengingat beberapa bulan terakhir, secara khusus baik itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur Berkaitan dengan banjir yang juga menjadi fenomena baru yang ada di Kalimantan Uskup Keuskupan Kota Palangkaraya, Monsinyur Aloisius Mariadi Sutrisnaat Maka Usai membuka secara resmi kegiatan ini mengatakan Dengan adanya seminar ini, diharapkan PMKRI dapat menggugah masyarakat untuk sadar Bahwa krisis lingkungan yang memiliki dampak pada kehidupan seperti banjir, polusi Dengan kesadaran yang matang, kedepannya akan membuat gerakan untuk mengatasi krisis lingkungan sekurang-kurangnya meminimalisir Sangat baik karena ini sesuai dengan visi-visi keuskupan Uskupan mempunyai visi-visi yang di Kalimantan Tengah ini masalah lingkungan hidup Itu menjadi hal yang kami perhatikan betul-betul dari level KWI, Jakarta, Kisipan, Palangkaraya Dan sampai ke basis paroki-paroki Kabupaten-Kabupaten itu ya Itu mendukung bisnis keuskupan juga dan kami sangat mendukung Katolik sudah memiliki sekian gerakan baik di lingkung paroki maupun di tingkat keuskupan itu di Katolik Santa Itu kami mengadakan semacam ya macam-macam usaha untuk menjaga lingkungan hidup menjadi sebaik-baiknya Penanaman pohon hampir setiap kali kami adakan di lingkungan Katolik Santa yang 60 hektare itu Kami ingin menghijaukan dan menjadikan itu semacam tempat yang dari sepi lingkungan hidup itu bisa dipertanggungjawabkan Saya sangat mengharapkan dipelopori oleh mahasiswa Katolik BNPR ini Gerakan ini menjadi gerakan yang kontinu Yang tidak hanya sekali lalu selesai Tetapi terus digalakkan entah itu per bulan, entah itu per minggu Ada usaha-usaha entah penanaman pohon Bagi mengatasi sampah segala macam itu tanpa masuk lingkungan hidup ya Itu diusahakan diraksanakan dengan sebaik-baiknya Keuskupan sendiri mendukung penuh dan menyambut baik kegiatan ini Dikarenakan memenuhi visi dan misi keuskupan Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimundo melaporkan